Pemirsa Anda kembali lagi bersama kami di Metro Siang dalam segmen Fact Check kali ini. Ada total transaksi 300 triliun rupiah dibocorkan oleh Mahfud MD yang dicurigai sebagai tindakan pencucian uang. Nah mirisnya pegawai kementerian keuangan ini dituding disebut-sebut terlibat dalam transaksi janggal ini. Sekarang apa rincian laporannya kita akan bahas pemirsa. Ini adalah transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah. Totalnya adalah 300 triliun. Ini bukan total nominalnya tapi total transaksi secara keseluruhannya. Ini transaksi dalam jumlah yang besar ini kemudian ternyata melibatkan lebih dari 467 pegawai kementerian keuangan. Kalau data ini diakumulasikan, dikumpulkan ternyata sudah ada dari tahun 2009 sampai tahun 2023. Dan ini berasal dari 160 laporan lebih yang mungkin datang dari laporan yang diminta oleh kementerian keuangan ataupun laporan yang dikirimkan oleh PPATK. Kemudian ini kebetulan bertepatan pula dengan kasus Rafael Aluntri Sambondo yang kemudian menimbulkan fakta baru ternyata ada transaksi sebesar 500 miliar rupiah. Jadi 300 triliun ini adalah kasus yang berbeda lagi dan angkanya di luar dari angka nominal 500 miliar rupiah yang menyangkut Rafael Aluntri Sambondo. Jadi totalnya 300 triliun transaksinya dan ini adalah mencurigakan. Mengapa mencurigakan? Karena tidak jelas siapa yang melakukan, kapan saja, untuk apa dan kemudian kemana uang tersebut tidak jelas sampai hari ini. Selanjutnya kita lihat, kemarin di konferensi pers yang diselenggarakan Mahfud MD dan juga Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Mahfud MD sempat menyampaikan hal begini. Saya katakan transaksi yang mencurigakan sebagai tindakan atau tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu bukan korupsi itu sendiri. Jadi Mahfud MD mengindikasikan kalau angka yang sebesar 300 triliun ini merupakan tindak pidana pencucian uang atau yang biasa kita sebut dengan TPPU. Tapi Mahfud tidak menyangkal kalau memang itu adalah korupsi. Tapi ini masih harus dibuktikan lagi lebih lanjut. Ini disampaikan Mahfud di tanggal 11 Maret 2023. Nah pemirsa di tanggal yang sama juga ada keterangan yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Apa keterangannya? Kita lihat di slide selanjutnya. Sri Mulyani Menteri Keuangan Republik Indonesia juga mengatakan terkait dengan kasus ini. Informasi 300 triliun sampai siang kemarin saya tidak bisa menjelaskan. Karena saya belum lihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa saja yang terlibat. Jadi memang ada angka 300 triliun rupiah yang saat ini sedang marak dibahas. Tapi menurut Menteri Keuangan masih belum ada data lebih rinci yang disampaikan PPATK. Nah temuannya apa-apa saja, nah ini yang belum disampaikan kepada Sri Mulyani. Jadi belum ada keterangan lebih rinci lagi yang disampaikan oleh Sri Mulyani terkait dengan hal ini. Pemirsa, kita sering mendengar yang namanya TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Kita lihat di slide selanjutnya. Ada undang-undang yang mengatur tentang hal ini, undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Diatur di undang-undang nomor 8 tahun 2010. Dan kalau seandainya kita ingin mengerti secara sederhana saja, di dalam undang-undang tersebut dijabarkan ada tiga indikator transaksi keuangan itu dikategorikan sebagai mencurigakan. Sederhananya yang pertama tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis yang jelas. Angkanya besar, tidak tahu tujuan ekonominya apa, dan tidak tahu juga kebutuhan bisnisnya apa. Kemudian yang kedua, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran. Ini menjadi salah satu indikator yang kemudian kalau kita tahu, pemirsa, pada saat kita sebagai masyarakat awam bertransaksi di atas 500 juta rupiah atau sama dengan 500 juta rupiah, maka biasanya pihak jasa keuangan ini harus memberikan laporan kepada PPATK. Karena angka tersebut bisa dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah ini masuk ke dalam indikator yang namanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan juga kewajaran. Misalnya, seandainya hanya bekerja sebagai seorang ASN, tapi mengapa punya transaksi seperti pebisnis besar? Nah ini masuk ke dalam kategori di luar kebiasaan dan juga di luar kewajaran. Kemudian, kalau seandainya kita ingin melihat lagi seputar TPPU. Di slide selanjutnya, ada beberapa modus untuk menyamarkan harta yang biasa dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang ini, pemirsa. Saya kutip dari Guru Besar Hukum Bisnis Unsri, Johnny Emerson yang mengatakan, ada tiga modus setidaknya. Yang pertama, placement. Placement ini dipahami sebagai upaya untuk menempatkan uang pada suatu usaha atau barang berharga atau uang tersebut ditaruh juga di bank. Misalnya dalam bentuk deposito atau apapun itu. Misalnya kalau kita lihat di kasus Rafael, ternyata banyak sekali punya kendaraan yang bermerek, mahal, dikategorikan sebagai barang-barang berharga. Mulai dari tas yang juga mahal harganya, properti, macam-macam. Ini merupakan kategori placement. Yang kedua adalah soal layering. Memindahkan dana ke beberapa rekening atau ke lokasi tertentu. Misalnya dana tersebut dibawa ke luar negeri. Atau bisa kita pahami dengan dari angka 300 triliun tersebut, kemudian Mahfud MD mengatakan ini total transaksi ya. Jadi dari total transaksi itu, saya kutip juga pernyataan dari koordinator ICW yang mengatakan bahwa biasanya TPPU ini saling transfer-mentransfer. Jadi ada sangat banyak sekali transaksi sehingga berkali-kali dan susah untuk ditrack ataupun ditelusuri di mana uangnya sebenarnya. Ini yang disebut dengan layering. Kemudian yang terakhir adalah integration. Menggunakan dana untuk diinvestasikan baik dalam bentuk bisnis yang sah. Memang ada unit bisnisnya kita lihat, ada hotelnya, ada rumah makannya, tapi tidak tahu memang uangnya dari hasil usaha atau uang hasil pencucian uang. Kemudian ada juga yang dimasukkan ke dalam tindak pidana lainnya. Ini merupakan tiga modus samarkan harta yang biasa digunakan di dalam orang yang melakukan TPPU. Selanjutnya kita lihat lagi. Pemirsa karena yang disasar saat ini adalah Kementerian Keuangan. Nah kita lihat Sri Mulyani sempat beberapa kali dalam wawancara televisi mengatakan bahwa dirinya memiliki three lines of defense. Ini adalah tiga hal yang biasa digunakan di dalam Kementerian Keuangan supaya tindakan-tindakan seperti ini bisa diatasi, dicegah, dan juga ditindak. Yang pertama, koreksi dari manajemen dan juga pimpinan unit kerja. Di unit kerja mana, kemudian itu harus dikoreksi di skala ataupun tahap yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kepatuhan disiplin, diidentifikasi, dan juga pencegahan internal di masing-masing unit eselon 1. Dan yang terakhir ini adalah peranan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang memang seharusnya bertugas untuk mengecek Siapa saja pejabat yang memiliki harta sekian banyak, terasa janggal, kemudian ditelusuri dari mana saja. Ini adalah langkah-langkah ataupun upaya yang saat ini sudah dilakukan sejauh ini pemirsa. Namun ini bukan berarti Kementerian Keuangan melakukan pembiaran terkait dengan apa yang sudah ditemukan hari ini. Karena kita lihat datanya dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Tapi yang harus kita lakukan saat ini adalah kita harus nantikan bagaimana hasil penyelidikan dan juga penelusurannya selanjutnya. Nah ini yang masih kita harus nantikan dan harus kita pantau bersama. Pemirsa demikian fact check hari ini. Nanti usah jadah kita masih akan lanjutkan lagi pembahasan ini dengan Koordinator Maki. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.